Ada kabar terbaru dari Wunderkid Indonesia Egy Maulna Fikri di Polandia Banyak yang menilai bahwa Wunderkid Indonesia Egy Maulna Fikri tidak berkembang di Polandia bersama Lesja Gedangs Ia dinilai salah langkah dengan merantau ke benua biru ketika usianya masih sangat hijau yakni 17 tahun Pada musim pertamanya, bersama Lesja Gedangs, Egy lebih banyak berputar di tim cadangan atau Lesja Gedangs 2 Pada musim 2018-2019 lalu, Lesja Gedangs 2 berkompetisi di kasta keempat Liga Polandia Egy mampu membukukan 16 gol dalam 21 laga Namun untuk bermain di tim utama, Egy Maulna Fikri cuma bisa mencatatkan dua penampilan bersama Lesja Gedangs Senior Agen yang menaungi Egy Maulna Fikri, Duzan Buklano Fikri, melihat masyarakat Indonesia seolah menginginkan hasil instan terhadap proses perjuangan kliennya Menembus ketatnya persaingan di kompetisi Eropa Egy bekerja dengan baik dan berkonsentrasi kepada pekerjaannya di Lesja Gedangs Dan semuanya berjalan dengan baik Begitu dia mendapatkan kesempatan, dia akan siap untuk membuktikan kerja kerasnya Masyarakat Indonesia hanya sedikit kurang sabar terkait ini Egy datang ke Eropa tanpa pengalaman di sepak bola profesional Dan tanpa menit bermain di kompetisi profesional Pada tahun pertama, Egy Maulna Fikri mendapatkan pengalaman di tim cadangan Dan mencetak 16 gol dalam 21 pertandingan Duzan juga mengatakan bahwa Egy Maulna Fikri bergabung bukan dengan tim yang sembarangan Pada musim ini, jumlah penampilan Egy Maulna Fikri bersama Lesja Gedangs mengalami penurunan Duzan mengingatkan lagi bahwa Egy tidak bermain untuk tim sembarangan di Polandia Lesja Gedangs adalah pemenang Piala Polandia serta Piala Super Polandia pada musim lalu Dan mengakhiri extra krasa musim 2018-2019 di beringat ketiga Pada menjuarai Piala Polandia 2018-2019, Lesja Gedangs pun berhak memperoleh satu tiket kualifikasi di Liga Eropa 2019-2020 Kenati tersingkir dari wakil Denmark, Bronby F Egy mengalami perkembangan yang cukup baik pada musim ini Ia tidak lagi dimainkan di Lesja Gedangs 2 Melainkan mulai rutin masuk squad utama Lesja Gedangs Gendang berkaki gidal itu tercatat 16 kali tercantum dalam daftar susunan pemain Artinya, Egy tinggal menunggu waktu untuk kembali diturunkan oleh pelatih Peter Stokowi Perlu diingat, dia berada di klub yang memenangkan Piala Polandia dan Piala Super Polandia Bermain di Liga Eropa dan tahun ini dalam posisi yang sangat baik untuk melakukan hal yang sama Dengan bermaterikan banyak pemain muda dari timnas Polandia Jangan lupa, kalian suka sekali dengan subscribe, subscribe, dan nampakkan informasi semoga terbaru dari kami setiap hari